Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel Alferimek Oke nih teman-teman dari kesempatan kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara mengubah atau mengganti tanggal lahir di akun Tantan ya Nah jadi kalau kalian masih bingung bagaimana pilih aja nubah tanggal lahir kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi caranya itu cukup simpel langkah pertama yang harus kalian lakukan telah kalian buka dulu aplikasi Tantannya disini nah kalian nungguin sampai kalian tuh masuk tampilan awal atau tampilan tampil dari Tantan Nah kalau kalian sudah masuk tampilan awalnya akan tinggal pilih aja bagian pojok kanan bawah temen-temen ya Nah sini kan ada kayak ikon saya nih atau tampilan saya ini kalian klik Nah kemudian kalau kalian pengen mengganti atau mengubah hari ulang tahun kalian atau tanggal lahir kalian kalian tinggal pilih aja dari sini ada profil kalian temen-temen ya foto profil kalian ini kalian klik Nah kalau kalian sudah masuk ke profil kalian kalian tinggal pilih aja bagian pojok kanan atas temen-temen ya Nah situ kan ada ikon kecil pensil dia Nah itu kita bisa mengklik untuk mengedit data diri kita seperti foto dan lain-lain atau deskripsi saya ini Nah kalau kalian pengen mengganti tanggal lahir kalian kalian tinggal masuk aja ke bagian sini kalian klik Nah kemudian kalian tinggal ganti tanggal lahir kalian misalnya kalian tuh tipe dulu itu pas masukinnya itu tahunnya itu salah misalnya yang bener itu 1999 ini Nah kalau memang sudah langsung aja kalian klik disini oke temen-temen ya Nah ini bakal otomatis kalian tuh sudah mengganti tanggal lahir kalian dan umur kalian itu bakalan langsung mengikuti dengan tanggal lahir kalian temen-temen ya jadi umurnya itu langsung bertambah atau berkurang sesuai dengan kalian mengubahnya atau mengeditnya tuh gimana temen-temen ya Nah jadi ada begitulah caranya untuk mengubah atau mengganti tanggal lahir di akun Tantan kalian bisa ikutin aja step-by-stepnya kalau kalian masih bingung kalian beli komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman kita kasih tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan jangan lupa like comment subscribe bye see you on next video